KB 1 Soal nomor 1 Hasil pengukuran pada kemampuan belajar peserta didik dapat dideskripsikan berdasarkan pada skala pengukuran yang digunakan Skala pengukuran tersebut adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio Jika seorang pendidik ingin menjabarkan hasil belajar peserta didik berdasarkan peringkat skor maka digunakan skala A. Rasio B. Setandar C. Nominal D. Interval E. Ordinal Jawabannya adalah E. Ordinal Nomor 2 Penilaian hasil belajar harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip objektif Terpadu, sistematis, terbuka, akuntabel, menyeluruh dan berkesinambungan, adil, valid, andal, dan manfaat Penilaian hasil belajar yang difokuskan pada integrasi antar ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik merupakan bentuk penilaian yang memegang prinsip A. Terpadu B. Adil C. Akuntabel D. Objektif E. Sistematis Jawaban yang tepat adalah A. Terpadu Nomor 3 Para ahli memberikan pemahaman yang beragam tentang proses pengukuran Pengukuran dapat dipahami bahwa A. Di dalam proses pengukuran bersifat kualitatif dan kuantitatif B. Di dalam pengukuran ada proses pensekoran C. Proses untuk mengetahui pencapaian pembelajaran D. Kegiatan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran E. Kegiatan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pembelajaran Jawaban yang benar adalah B. Di dalam pengukuran ada proses pensekoran Nomor 4 Penilaian harus sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang sudah ditetapkan Dan tidak dipengaruhi faktor subyektivitas penilai Atau pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak ada kaitannya dengan penilaian Proses penilaian tersebut sesuai dengan prinsip penilaian Yaitu A. Terpadu B. Adil C. Akuntabel D. Objektif E. Sistematis Jawaban yang benar adalah D. Objektif Nomor 5 Penilaian hasil belajar peserta didik sangat penting untuk dilakukan berdasarkan alasan A. Mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik B. Membedakan kemampuan peserta didik C. Menentukan peringkat peserta didik di kelasnya D. Memenuhi kelengkapan administratif guru E. Memberikan laporan kepada orang tua peserta didik Jawaban yang tepat adalah A. Mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik K. 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 B. 2 Nomor 6 Definisi dari penilaian autentik adalah A. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap Menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran Dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya B. Proses memberikan atau menentukan bentuk kualitatif kepada atribut atau karakteristik seseorang Kelompok atau obyek berdasarkan suatu kriteria tertentu Dalam rangka menafsirkan hasil pengukuran Sehingga tampak jelas posisi atau keadaannya C. Kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana Kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan Atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan Atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Yang berakhir dengan pengambilan keputusan D. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu Yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu Atau proses pemasangan fakta-fakta suatu obyek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu E. Kegiatan pengukuran dimensi metakognitif Tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural Jawaban yang tepat adalah A. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap Menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya Nomor 7 Berpikir kritis dan analitis merupakan ciri-ciri dari A. Lots dan mods B. Mods dan hods C. Hods D. Mods E. Lots Jawaban yang benar adalah C. Hods Nomor 8 Penilaian pembelajaran pada aspek kognitif Hendaknya memenuhi kriteria C1 Pengetahuan C2 Pemahaman C3 Aplikasi C4 Analisis C5 Evaluasi Dan C6 Kreasi Untuk kategori yang termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. C1 dan C2 B. C3 dan C4 C. C5 dan C6 D. C3 C4 C5 dan C6 E. C4 C5 dan C6 Jawabannya yang tepat adalah E. C4 C5 dan C6 Nomor 9 Analisis putir soal Yaitu A. Kegiatan menganalisis putir dari taraf sukar, daya beda, fungsi, distraktor B. Kegiatan merakit putir-putir soal tersebut menjadi suatu kesatuan Sehingga menjadi satu alat ukur instrumen final C. Kegiatan menulis soal sesuai dengan indikator, isi-isi, indikator sesuai dengan kompetensi dasar D. Kegiatan memperbaiki soal-soal yang diamati terdapat kekurangan E. Kegiatan merakit putir-putir soal tersebut menjadi satu kesatuan Sehingga menjadi satu alat ukur instrumen final Jawaban yang tepat adalah A. Kegiatan menganalisis putir dari taraf sukar, daya beda, fungsi, distraktor Nomor 10 Melakukan analisis putir soal Dilakukan setelah A. Menulis soal B. Menyusun spesifikasi tes C. Melakukan uji coba tes D. Menelaah soal tes E. Memperbaiki tes Jawaban yang benar adalah D. Melakukan uji coba tes K. B. Tiga Nomor 11 Jika sebuah soal memiliki tingkat kesukaran 1,00 Maka soal tersebut A. Sangat mudah B. Mudah C. Sedang D. Sulit E. Sangat sulit Jawabannya adalah A. Sangat mudah Soal 12 Alternatif jawaban salah atau pengecoh Dalam sebuah soal pilihan ganda yang baik adalah A. Mengarahkan peserta tes memilih jawaban yang benar B. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut C. Tidak satu pun peserta tes memilih jawaban pengecoh D. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan E. Pengecoh merupakan kalimat yang sulit dipahami Jawaban yang tepat adalah B. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut 13. Sebuah tes mampu mengukur penguasaan materi tertentu sesuai dengan tujuan pengajaran disebut A. Validitas empiris B. Validitas konstruk C. Validitas prediktif D. Validitas isi E. Validitas konkuren Jawaban yang tepat adalah D. Validitas isi 14. Untuk lebih memahami makna reliabilitas Dapat didekati dengan memperhatikan 3 aspek yang terkait dengan alat ukur Yaitu A. Kemantapan ketepatan dan homogenitas B. Ketepatan kecepatan dan heterogenitas C. Kecepatan ketepatan dan homogenitas D. Kemantapan ketepatan dan heterogenitas E. Ketepatan heterogenitas dan homogenitas Jawaban yang tepat adalah A. Kemantapan, Ketepatan, dan Homogenitas 15. Hasil belajar atau serta didik dikomunikasikan dalam bentuk kualitatif Pemaknaan secara kualitatif ini disebut A. Pensekalaan B. Perangkingan C. Penilaian D. Penomoran E. Pendokumentasian Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian KB 4 Nomor 16 Peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM Berhak mengikuti program remedial Berikut ini penjelasan yang tepat tentang program remedial yaitu A. Pembelajaran remedial tidak ada kaitannya dengan pembelajaran reguler B. Metode pembelajaran disamakan walaupun tingkat kesulitannya dibedakan C. Pembelajaran remedial merupakan program sekolah dan kebutuhan guru D. Pembelajaran remedial membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui pembelajaran berkelanjutan E. Pembelajaran remedial berupa pembelajaran berkelanjutan D. Pembelajaran remedial berkelanjutan D. Pembelajaran remedial berkelanjutan C. Komunikatif D. Berkelanjutan E. Informatif Jawaban yang tepat adalah B. Adaptif 18. Peserta didik disamping berhak untuk mendapatkan program remedial juga berhak mendapat program pengayaan Pernyataan berikut yang menjelaskan tentang program pengayaan yang benar adalah A. Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sering tidak masuk sekolah B. Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang belum tuntas dalam belajar C. Program pengayaan diberikan kepada siswa yang kesulitan dalam memahami materi tertentu D. Kegiatan akhir dari program pengayaan berupa penilaian yang menyeluruh E. Program pengayaan tidak diakhiri dengan penilaian Jawaban yang tepat adalah E. Program pengayaan tidak diakhiri dengan penilaian 19. Salah satu prinsip program remedial adalah pemberian umpan balik Pemberian umpan balik perlu diberikan sesegera mungkin supaya A. Terhindar dari kesalahan belajar yang terus menerus B. Peserta didik segera menyelesaikan kegiatan remedi cepat selesai C. Beban dan tugas guru berkurang sehingga guru bisa belajar D. Pekerjaan guru tidak menumpuk dan dapat diselesaikan segera E. Guru segera dapat melakukan penilaian secara tepat Jawaban yang tepat adalah A. Terhindar dari kesalahan belajar yang terus menerus 20. Indikator dari peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah A. Peserta didik mendapat skor sama atau diatas skor minimal B. Hasil belajar sama dengan teman-teman yang lain C. Peserta didik menunjukkan kemampuan belajar yang kurang baik D. Peserta didik belum mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya E. Penguasaan materi sulit dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh guru Jawaban yang tepat adalah D. Peserta didik belum mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya D. Peserta didik belum mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya Terima kasih.